Hey guys, welcome back to my youtube channel. Di konten kali ini, lensa film akan ngebahas, preview dan spoiler di drama Queen of Tears episode 4. Oke, gak usah kelamaan basa-basi, langsung aja kita ke pembahasannya. Sebelumnya, di episode 3, adegan diakhiri dengan ciuman yang dilakukan Hyun Woo dan Hae In. Walaupun Hae In dalam keadaan mabuk, sepertinya dia sadar telah melakukan itu. Kemudian dalam preview selanjutnya, Hyun Woo terus-terusan berdebar saat melihat Hae In. Sepertinya, kali ini Hyun Woo yang dibuat kelepek-kelepek sama Hae In nih guys, terlihat saat Hae In mendekatinya, Hyun Woo sangat tegang dan menjadi salting. Hae In mendekati Hyun Woo seakan-akan ingin menciumnya. Kemudian saat di kantor pun, Hyun Woo menjadi sangat posesif. Sampai-sampai, saat Hae In tersandung, Hyun Woo langsung berlari dan berteriak agar Hae In berhati-hati. Hae In pun sampai-sampai sangat malu dan menutupi wajahnya. Sepertinya karena ciuman yang terjadi di episode 3 kemarin, Hyun Woo menjadi semakin bahagia dan perhatian kepada Hae In. Sampai-sampai, dia berjalan sangat senang seperti anak kecil. Dalam preview juga terlihat, Hae In terus-terusan bersama Eun Song karena proyek yang mereka lakukan bersama. Dapat kita ketahui juga bahwa Eun Song ada niatan tersembunyi untuk mendekati Hae In. Dan sepertinya kali ini usaha Eun Song sedikit berhasil karena hubungan mereka menjadi semakin baik. Sampai-sampai, Hae In berkata bahwa Eun Song bukanlah Eun Song yang ia kenal dulu. Karena kebersamaan Eun Song dan Hae In sepertinya, Hyun Woo menjadi sangat cemburu. Ia terus-terusan melihat ke arah Eun Song dan juga Hae In saat mereka berdua bersama. Hyun Woo menjadi sangat marah ketika Hae In tersenyum kepada Eun Song. Dia berkata dalam hati bahwa ia tidak mencintai Hae In bagaimana bisa ia cemburu. Dalam pre-release juga diperlihatkan saat Hae In membawakan secangkir kopi kepada Hyun Woo, tiba-tiba Eun Woo bertanya, bukankah kamu sangat marah ketika rambutmu disentuh oleh seseorang bahkan dulu saat aku menyentuh rambutmu? Tapi kenapa kamu tidak marah saat Eun Song menyentuh rambutmu? Karena terlihat dalam preview sebelumnya Eun Song menyentuh rambut Hae In. Kemudian dalam preview selanjutnya, akhirnya Hae In menemukan surat cerai yang ingin Hyun Woo ajukan kepada Hae In. Karenanya sikap Hae In kepada Hyun Woo menjadi berubah nih guys. Hae In menganggap bahwa perhatian Hyun Woo kepadanya hanyalah pura-pura dan Hyun Woo juga akan mengkhianatinya ketika Hae In sudah sembuh. Dan kemudian di akhir preview, Hae In ingin memberikan sesuatu hal kepada Hyun Woo. Nah kira-kira apa yang akan diberitahu Hae In kepada Hyun Woo, kita tunggu aja episode berikutnya tayang nanti malam ya guys. Makanya biar gak ketinggalan, stay tune terus ke channel ini dengan tekan subscribe, like, dan beri masukan di kolom komentar. Dan yang terpenting jangan lupa tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini. Terima kasih telah tonton video ini sampai habis, mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya, bye-bye.